hai 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 Halo sahabatku semuanya nih jumpa lagi nih di prediksi bola kali ini saya mau memprediksi partai final yang perebutan juara tiga antara Italia lawan Belgia dan juga partai puncak partai final ini bermainnya di Itali semuanya ya jadi ada partai perebutan dan juara ketiganya tuh tuan rumah Italia lawan Belgia dan juga ada partai puncak final UFA Nation League ya jadi ada Spanyol lawan Perancis Spanyol sudah berhasil mengalahkan tuan rumah Italia dan juga Perancis juga berhasil comeback kemarin setelah 2-0 di luar pertama Belgia unggul terus di ujung ternyata di coba kedua Perancis berhasil comeback dengan skor 32 ya salut banget sama perjuangan Perancis yang tidak mengenal kata putus asa ya walaupun sudah ketinggalan 2-0 gitu kan ternyata di menit-menit akhir akhirnya itu gol dari pemain AC Milan sendiri ya disana dari seru banget kemarin pertandingannya itu sangat menghibur sekali menurut saya seperti partai final saja ya walaupun kemarin itu semipinal ya Nah sekarang saya memprediksi pertandingan pertama antara Italia versus Belgia ya the first match perebutan tempat ketiga Italia versus Belgia prediksinya adalah kurang lebih seperti ini Italia versus Belgia bakal menang Italia menang Italia ya menang Italia dalam waktu normal menang Italia menang Italia dalam perpanjangan waktu-waktu normal ya berarti dalam waktu dua kali waktu menangnya Italia versus Belgia bakal menang Belgia tidak akan ya tapi my prediction Italia versus Belgia the winner is Italia ya jadi prediksi saya juara ketiganya adalah Italia Italia versus Belgia menang Italia selisih 1-2-2 Manjung mundur ya Italia versus Belgia menang Italia selisih 2-2 tidak akan ya skor Italia Belgia 1-0 skor Italia Belgia 21 kiri-kanan my prediction score Italia Belgia bakal dimenangkan oleh 1 for Italia dengan skornya 1-0 1 for Italia and 0 for Belgia jadi prediksi saya juara ketiganya di UFA National League ini adalah tuan rumah Italia Oke next di pertandingan puncak pertandingan kedua ada partai final antara Spanyol lawan Perancis Spanyol lawan Perancis prediksinya adalah siapakah yang akan menjadi juara Spanyol lawan Perancis bakal menang Spanyol Oh tidak akan Spanyol untuk dalam lawan Perancis bakal menang Perancis hei maju mundur ya Spanyol lawan Perancis menang Perancis di waktu normal di waktu normal ya menang Perancis di perpanjangan waktu tidak akannya berarti menang Perancis prediksinya yang juaranya prediksi saya adalah Perancis ya Spanyol lawan Perancis menang Perancis selisih 1-2 hei selisih 1-2 Spanyol lawan Perancis menang Perancis selisih 2-2 tidak akannya Spanyol versus Perancis my prediction the winner is Perancis is France Spanyol versus Perancis skornya adalah 0-1 tidak akannya Spanyol versus Perancis skornya adalah 1-2 oke maju mundur ya seperti prediksi saya sang juara dari UFA Nation League ini adalah Perancis yang bakal mengalahkan Spanyol Spanyol versus Perancis itu 1-2 my prediction score is Spanyol versus Perancis the winner is France Spanyol 1 and 2 France oke sudah ya prediksinya berarti seperti prediksi saya prediksi saya ini dari gelaran UFA Nation League ini Italia versus Belgia 1-0 buat Italia ya Spanyol versus Perancis 1-2 buat kemenangan Perancisnya Italia versus Belgia the winner is Italia with one goal Spanyol versus France Spanyol 1 and France 2 jadi kesimpulannya adalah juara sang juara prediksi juara dari UFA Nation League ini adalah prediksi juaranya Perancis juara pertama prediksi juara keduanya adalah Spanyol juara ketiganya Italia dan juara keempat berarti Belgia ya oke mudah-mudahan sesuai dengan prediksi saya ya nah teman-teman yang punya prediksi perkiraan buat hiburan buat kita-kita silahkan prediksi skornya silahkan ditulis di kolom komentar ya kita sharing pendapat sama-sama pecinta bola sesama pecinta prediksi bola silahkan sharing berpendapat boleh siapa saja teman-teman saya sahabat saya semua disini para subscriber boleh berkomentar prediksinya masing-masingnya itu lebih fair lebih fair saya berkomentar sebelum pertandingan sahabatku juga berkomentar sebelum pertandingan juga ini kan judulnya itu prediksi kalau berkomentar setelah pertandingan wah ternyata ini yang menang ya itu bukan prediksi ada sering ada sering yang berkomentar setelah pertandingan kalau berkomentar prediksi itu sebelum pertandingan saya prediksinya seperti ini teman-teman juga punya prediksi masing-masing silahkan sebelum pertandingan minimal minimal 10 menit sebelum bertanding itu kan fair namanya kan sering banyak yang berkomentar setelah pertandingan ini judulnya saja prediksi prediksi pertandingan sepak bola prediksi itu kan sebelumnya tapi banyak juga yang berkomentar setelah pertandingan kan aneh itu bukan prediksi itu berita berita atau highlight atau apa kalau kalau prediksi itu sebelum pertandingan kalau yang itu berita highlight hasil pertandingan judulnya kalau di channel saya kan bukan hasil pertandingan judulnya itu prediksi sepak bola sahabatku semuanya oke thank you see you in my next video ayo komentar prediksi pertandingannya prediksi skornya apa dan biar biar sama-sama fair sahabatku semuanya bye bye